Kami silakan antum bisa bertanya melalui telpon di nomor 022-8686-2637 atau melalui pesan singkat di nomor 081-1227-1476 Bagi pemirsa Tarbiya Sunnah channel antum bisa bertanya melalui kolom komentar yang ada di bawahnya Alhamdulillah Ustadz sudah siap untuk menyampaikan kajiannya kita simak saja kajiannya dan kami persilakan kepada Al-Ustadz falutafadzal mashkura Ustadz Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn amdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamil qiyamah wa ba'd Para pendengar radio Tarbiya Sunnah Bandung dimanapun anda berada dan juga para netizen melalui akun media sosial manapun dimana saja anda berada Alhamdulillah kembali kita berjumpa dalam pembahasan fiqih al asma'ul husna Kemarin selasa yang lalu kita sudah membahas tentang 4 sifat sekaligus ya Yaitu al-afu, al-ghafur, al-ghafar, dan at-tawab Empat-empatnya dengan makna maha pengampun dan penerima taubat Sekarang kita masuki sifat dan nama Allah yang berikutnya Yaitu al-kabir dan al-azim Al-kabir artinya yang maha besar Al-azim artinya yang maha agung Kedua-duanya memiliki kemiripan makna Walaupun tidak sinonim Sebagaimana nanti yang akan dijelaskan Dan kedua-duanya diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran Tentang sifat al-kabir Allah menjelaskan dalam surah Luqman ayat 30 Allah berfirman Yang demikian itu Karena sungguhnya Allah lah sesembahan yang haqqa Dan apa-apa yang mereka sembah selain Allah adalah batil Dan sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi dan maha besar Allah menyatakan Wa anna allaha huwal aliyul kabir Allah itu maha tinggi dan maha besar Juga dalam surah Ghafir atau surah Al-Mu'min Ayat yang ke-12 Allah berfirman Fal-hukmu lillahi al-aliyul kabir Maka seluruh hukum hanya milik Allah yang tinggi dan yang maha besar Maha tinggi dan juga maha besar Al-Baqarah 255 Atau yang kita kenal dengan sebutan ayat kursi Di akhir kalimat ayat kursi Allah menyatakan Wa huwal aliyul azim Dan dia maha tinggi dan maha agung Juga dalam surah Al-Haqah ayat 52 Allah berfirman Fasabbih bismi rabbikal azim Maka bismi rabbikal azim Dengan nama Allah yang maha agung Dan banyak lagi ayat-ayat lain Tentang Al-Kabir dan Al-Azim ini Intinya dua-duanya sifat Allah Sekaligus nama bagi Allah Azawajal Apa makna Al-Kabir dan Al-Azim Maknanya Allah Al-Kabir dan Al-Azim Al-Ahzat yang memiliki kebesaran Dan memiliki keagungan Sebagaimana dalam salah satu hadith kudsi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Al-Kibriya'u ridai Wal-Azomatu izari Faman naza'ani wahidam minhuma Qadhaftuhu finnar Kata Allah kebesaran adalah selendangku Sedangkan keagungan adalah sarungku Maka siapa yang menyaingi aku Dalam salah satu diantara keduanya Aku akan campakkan orang itu Kedalam neraka Orang makhluk manapun Tidak boleh merasa diri besar Merasa diri agung Siapa orang yang memiliki Perasaan bahwa dia memiliki sifat kebesaran Dan juga keagungan Maka menyaingi Allah dalam hal itu Allah akan campakkan orang itu Kedalam neraka Hadis ini diriwayat Dalam Imam Ahmad Dan juga Imam Abu Daud Dan hadis ini Hasan Diterima dari Abu Hurairah Radiyallahu'an Ada pun Makna-makna Al-Kibriya' dan Al-Azamah Ada dua jenis Al-Kibriya' itu kemahabesaran Al-Azamah kemahagungan Maknanya ada dua jenis Dua macam Yang pertama adalah Yerji'u ila sifatih subhanahu wa ta'ala Wa anna lahu Seluruh makna-makna keagungan dan kemuliaan Seperti sifat kekuatan Seperti sifat kegagahan Seperti sifat kesempurnaan dalam hal kekuasaan Keluasan ilmu Dan sifat-sifat lain yang Mengandung keagungan dan kebesaran Termasuk Dari aspek kezat Allah itu dari aspek kezat Amat sangat besar Jauh Lebih besar daripada Seluruh alam ciptaannya Yang mahal luas ini Sebagaimana Dijelaskan Salah satu Di antara Kemahabesaran Allah Dan keagungan Allah Bahwa langit yang tujuh Beserta isinya Dan bumi yang tujuh Beserta isinya Seluruh alam jagad raya ini Berada di tangan Allah Azza wa Jalla Allah menyatakan Tabarokalladhi Biadihil muluk Wahua ala kulli sya'in qadir Mahabarakah Allah Yang di dalam genggaman tangannya lah Seluruh kerajaan ini Bahkan Seluruh alam jagad raya ini Di tangan Allah Taubahnya seperti Sebutir debu Di tangan salah seorang Di antara kita Sebagaimana Penjelasan Ibn Abbas Radiyallahu anhumah Menyatakan An-Nas Samawati Sab'a Wal Ardina Sab'a Fi Yadillah Ka Khardalatin Fi Yadi Ahadikum Kata Ibn Abbas Bahwa langit yang tujuh Bumi yang tujuh Di tangan Allah Taubahnya seperti Sebutir debu Berada di tangan Salah satu Di antara kalian Dan inilah Yang dijelaskan oleh Allah Juga dalam Al-Quran Dalam surah Az-Zumar Ayat 67 Allah berfirman Wa Ma Qadarullaha Hakka Qadrih Wa Al-Ardu Jami'an Qabdatuhu Yawmal Qiyamah Wa Samawatu Matwiyatum Bi Yaminih Subhanahu Wa Ta'ala Amma Yushrikun Kata Allah Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mereka Orang-orang Musyrik Para penyembah Sesama makhluk Penyembah berhala Penyembah kuburan Penyembah apapun Mereka itu Tidak mengagungkan Allah Dengan sebenar-benar Pengagungan Padahal Bumi ini Seluruhnya Berada Dalam Genggaman Allah Pada hari Kiamat Dan Langit ini Digulung Di tangan Kanannya Maha Suci Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Maha Tinggi Dari apa-apa Yang mereka Persekutukan Jadi Bumi Dan Langit ini Digulung Di tangan Kanannya Ya Dan Ukurannya Kata Ibn Abbas Seperti Sebutir Debu Di tangan Kita Menunjukkan Amat Sangat Maha Besarnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bagi Allah Kemah Besaran Dan Kemah Agungan Dua Sifat Yang Tidak Ada Bandingannya Tidak Ada Satu Makhluk Yang Memiliki Nabi Sallallahu Alaih Wasallam Pernah Berdoa Ketika Beliau Ruku Dan Sujud Isi Doanya Adalah Subhanah Ziljabarut Wal Malakut Wal Kibriya Wal Azamah Ini yang Pernah dibaca oleh Nabi Ali Salatu Assalam Dalam hadis Yang direwetkan Imam Ahmad Abu Daud Dan juga Imam An-Nasai Dengan Sanad Yang Sahih Nabi Dinyatakan Subhanah Di Al-Jabarut Mahasuci Allah Pemilik Al-Jabarut Wal Malakut Al-Jabarut Itu Kekuasaan Secara Mutlak Al-Malakut Kekerajaan Secara Keseluruhan Wal Kibriya Wal Azamah Dan Kemah Besaran Serta Kemah Agungan Mahasuci Allah Pemilik Seluruh Kekuasaan Seluruh Kerajaan Dan Seluruh Kebesaran Serta Seluruh Keagungan Inilah Makna Yang pertama Dari Al-Kabir Dan Al-Azamah Ya Jadi Tentang Zat Allah Dan Sifatnya Allah Secara Zat Amat Sangat Besar Melebihi Seluruh Ukuran Makhluk Ciptaannya Makhluk Ciptaannya Ini Hanya Sebutir Debu Di Tangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apalagi Kita Kita Dibanding Langit Dan Bumi Aya Lebih Kecil Daripada Ukuran Debu Menurut Kita Apalagi Di Tangan Allah Azza Wajalla Dan Dari Aspek Sifat Allah Memiliki Seluruh Sifat Sifat Keagungan Seperti Kekuasaan Seperti Keluasan Ilmu Dan Yang Lain Lain Ya Wa Nau Thani Yang Kedua Adalah Annahu La Yastahiqu Ahadun Atta'zim Wat Takbir Wal Ijlal Wat Tamjid Waghairi Yang kedua, makna Al-Kabir dan Al-Azim adalah kembali kepada diri si hamba, seluruh makhluk Maknanya tak ada satu pun di alam jagad raya ini yang layak diagungkan, dibesarkan, dimuliakan dan yang lain-lainnya Maka layaklah setiap hamba, wajiblah setiap hamba Mengagungkan Allah dengan hati-hati mereka, dengan lisan-lisan mereka, dengan amal-amal mereka Dengan cara mengerahkan segenap kemampuan untuk mengenal Allah sejauh yang mereka bisa Mencintai Allah, kemudian menghinakan diri di hadapan Allah, takut kepada Allah Dan diantara salah satu bentuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah Taklah Allah itu ditaati dan tidak didurhakai Taklah Allah itu selalu diingat dan tidak diabaikan, tidak dilupakan Taklah Allah itu selalu disyukuri seluruh nikmat-nikmatnya dan tidak dikufuri Termasuk diantara bentuk nyata mengagungkan dan memuliakan Allah Menganggap Allah itu amat sangat maha besar adalah Tunduk kepada seluruh perintahnya, syariatnya dan hukum-hukumnya Tidak membandingkan, menyandingkan Allah dengan sesuatu pun dari makhluknya Atau tidak menandingi syariat Allah dengan syariat-syariat yang lainnya Dan diantara bentuk pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah Mengagungkan dan menghormati apapun yang diagungkan dan dihormati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Baik itu waktu, tempat, pribadi, ataupun amalan Ada waktu-waktu tertentu yang dianggap mulia, agung Seperti bulan-bulan haram Seperti bulan ramadhan Seperti malam laylatul qadar Ada lagi umpamanya tempat yang diagungkan Seperti tiga mesjid yang utama dan seluruh mesjid Terutama tiga mesjid Mesjid haram, mesjid aqsa, dan mesjid nabawi Itu adalah tempat-tempat yang diagungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Demikian juga mengagungkan pribadi-pribadi Person-person yang Allah agungkan Seperti para nabi, para rasul, para solehin, para sahabat Sahabat nabi alih salatu wassalam Dan juga mengagungkan amal-amal yang Allah agungkan Seluruh amal ibadah, amal soleh adalah sesuatu yang agung Ibadah, ruhnya adalah pengagungan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan membesar-besarkan Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu disyariatkan Melaksanakan takbir Melakukan takbir di dalam sholat Sejak mulai pembukaan sholat Takbir Diawali dibuka oleh takbir Setiap perpindahan gerakan Juga Diungkapkan takbir Untuk apa? Untuk mengingatkan hamba Tentang kemaha agungan Kemaha besaran Allah di tengah-tengah sholat Sehingga maknanya apa? Maknanya Ketika sholat Hanya satu-satunya Allah lah yang layak diingat Yang layak diagungkan Yang layak Diprioritaskan Sehingga konsekuensinya Tidak akan lagi memikirkan Urusan-urusan dunia Di dalam sholat Urusan-urusan di luar sholat Tidak akan dimasukkan ke dalam sholat Karena apa? Karena selalu diingatkan Dengan keagungan dan kemaha besaran Allah selama sholat Awalnya takbir Setiap perpindahan gerakan juga takbir Supaya manusia itu Sadar Bahwa Allah yang harus diprioritaskan minimal selama di dalam sholat Dan nanti berdampak Kepada sikap si hamba itu Di luar sholat Bahkan tidak hanya sholat Hampir seluruh ibadah Yang dilakukan oleh setiap muslim Yang Allah syariatkan Selalu Dibarengi dengan Adanya takbir Ketika menyempurnakan saum Setelah beres Saum Ramadan 30 hari Genap Allah perintahkan takbir Kata Allah Al-Quran Surah Al-Baqarah 185 Walitukabbirulloha Ala mahadakum Wala'allakum Tashkurun Agar Walitukabbirulloha Walitukbilul iddata Walitukabbirulloha Ala mahadakum Wala'allakum Tashkurun Agar kalian menyempurnakan Jumlah Hari Sebulan penuh Ramadhan Walitukabbirulloha Ala mahadakum Dan agar kalian Membesar-besarkan Allah Karena Allah telah memberikan Hidayah kepada kalian Walallakum Tashkurun Dan agar kalian bersyukur Itu ketika Beres saum Demikian juga ketika Haji Allah subhanahu wa ta'ala Memberindahkan takbir Dalam Al-Quran Surah Al-Hajj Ayat 38 Allah menyatakan Layyanalallaha Luhumuha Wala dimauha Walakin Yanaluhu Attaqwa Minkum Kadhalika Sekharaha Lakum Litu Kabbirulloha Ala mahadakum Wabashiril Mahsinin Kata Allah Yang tidak akan Sampai Kepada Allah Dagingnya Ataupun Darahnya Daging kurban Ataupun Darah kurban Bukan itunya Yang sampai Kepada Allah Walakin Yanaluhu Attaqwa Minkum Tapi yang akan Sampai Kepada Allah Itu ketakwaan Kalian Yang mendasari Ibadah kurban Itu Berupa apa Berupa Keikhlasan Berupa Pengorbanan Semakin Gede Nilai Pengorbanannya Itu yang Semakin Dinilai oleh Allah Yang terutamanya Keikhlasan Bahwa Ibadah kurban Itu lillah Karena Allah Bukan karena Ingin dipuji orang Bukan karena Malu oleh orang Bukan karena Tidak enak Perasaan Ke orang lain Kalau kita Tidak kurban Dan yang sejenisnya Tapi lillah Kalau karena Allah Pasti terbaik Pasti Menetapkan Budget Tertinggi Dari Kemampuan Yang dia Miliki Jadi Kata Allah Tidak akan Sampai kepada Allah Dagingnya Ataupun Darah Tapi yang akan Sampai itu Taqwa Demikianlah Allah Telah Menundukan Hal itu Bagi kalian Litu Kabirullah Ala Mahadakum Agar kalian Membesar-besarkan Allah Bertakbir Membesar-besarkan Allah Atas Hidayah Yang Allah Berikan Kepada Kalian Dan berikan Kabar Gembira Bagi Orang-orang Yang Muhsin Seperti itu Dengan Demikian Jelaslah Kedudukan Takbir Dan Kemuliaan Dari Takbir Ini Dan Betapa Agungnya Kedudukan Takbir Dalam Agama Ini Oleh Karena Itulah Maka Takbir Itu Bermakna Bahwa Allah Itu Lebih Besar Dari Segala Sesuatu Dalam Pandangan Seorang Hamba Sebagaimana Perkataan Rasul Alayhi Salatu Assalam Kepada Adik Bin Hatim Yang Saat Itu Masih Nasrani Adik Bin Hatim Ditanya Oleh Rasul Alayhi Salatu Assalam Kata Beliau Mayufirruka Antakula La Ilaha Allah Fahal Ta'lamu Min Ilah Si Allah Apa Si Yang Membuat Kamu Ini Lari Dari Mengatakan La Ilaha Ilallah Enggak Mengatakan La Ilaha Allah Apakah Kamu Mengetahui Ada Sembahan Lain Selain Allah Maka Oleh Adik Bin Hatim Dijab Tidak Aku Tidak Mengetahui Ada Ilaha Lain Sembahan Lain Selain Allah Lalu Nabi Bertanya Lagi In Nama Tafirru Antakula Allahu Akbar Wata'lamu Syai'an Akbar Min Allah Apakah Hanyalah Kamu Itu Lari Menghindar Untuk Mengatakan Allahu Akbar Apakah Kamu Mengetahui Ada Sesuatu Yang Lebih Besar Daripada Allah Maka Dijab Tidak Tidak Ada Yang Lebih Besar Daripada Allah Allahu Akbar Tidak Ada Sembahan Yang Hak Selain Allah Hanya Allah Satu Satunya Ilah Jadi Dituntun Dengan Pertanyaan Yang Menggiring Keyakinan Adi bin Hatim Tentang Allah Satu Satu Sembahan Allah Satu Satu Yang Teragung Dan Terbesar Sampai Akhirnya Dia Bersyahadat La La Ilaha Allah Muhammad Rasulullah Hadis Ini Direwayatkan Imam Ahmad Imam At-Tirmidhi Dan Imam Ibn Hibban Dan Hadis Ini Dihasankan Oleh Imam At-Tirmidhi Rahimah Allah Dengan Demikian Jelaslah Makna Allahu Akbar Makna Allahu Akbar Allah Terbesar Allah Lebih Besar Min Kul Lisyai Allah Lebih Besar Dari Segala Sesuatu Tidak Ada Sesuatu Pun Yang Lebih Besar Dan Lebih Agung Daripada Allah Jangankan Lebih Besar Yang Menyamai Atau Bahkan Mendekati Kebesaran Allah Pun Tidak Ada Jangankan Mendekati Jauh Pun Dari Allah Tidak Amat Sangat Jauh Tadi Dikatakan Seluruh Alam Jagad Raya Di Tangan Allah Taubahnya Seperti Seputir Debu Di Tangan Kita Padahal Alam Jagad Raya Ini Menurut Kita Tak Terujung Tak Berujung Tak Berpangkal Saking Amat Sangat Luas Dimana Awalnya Dimana Akhirnya Kita Tidak Mengetahui Saking Besar Dan Saking Luas Ini Yang Kita Lihat Belum Yang Kita Lihat Belum Yang Kita Tidak Bisa Lihat Seperti Langit Kedua Langit Ketiga Sampai Langit Ketujuh Belum Yang Tidak Mampu Kita Lihat Seperti Kursi Allah Kursi Jauh Lebih Besar Daripada Langit Dan Bumi Belum Lagi Aras Allah Aras Jauh Lebih Besar Daripada Kursi Allah Aras Itu Adalah Makhluk Tertinggi Dan Terbesar Kita Belum Pernah Lihat Allah Jauh Lebih Besar Lagi Daripada Itu Seluruh Alam Jagat Raya Di Tangan Allah Tauh Bahaya Seperti Sebutir Debu Di Tangan Salah Seorang Di Antara Kita Oleh Karena Itu Dikatakan Oleh Karena Itu Lafad Yang Paling Sempurna Di Kalangan Orang Arab Tentang Makna Pengagungan Pemuliaan Tentang Allah Adalah Allahu Akbar Maknanya Sifati Bahawa Allah Itu Lebih Besar Dari Segala Sesuatu Yakini Bahawa Allah Itu Lebih Besar Dari Segala Sesuatu Jadi Takbir Maknanya Ta'zim Tapi Tidak Sinonim Antara Takbir Dengan Ta'zim Tidak Sinonim Antara Al-Kabir Dengan Al-Azim Tidak Sinonim Al-Kabir Lebih Mulia Lebih Sempurna Daripada Al-Azim Al-Kibriya Lebih Sempurna Daripada Al-Azim Karena Setiap Al-Kibriya Mengandung Al-Azim Dan ada Makna Tambahan Sebagaimana Perkataan Syekhul Islam Ibn Taymiyah Rahimahullah Kata Beliau Kata Beliau Di dalam Ucapan Allahu Akbar Terkandung Penetapan Tentang Keagungan Allah Fa'inna Al-Kibriya Tatadhammanul Azamah Karena Kemahabesaran Pasti Di dalamnya Mencakup Keagungan Walakin Al-Kibriya Akmal Akan tetapi Kemahabesaran Itu Lebih Sempurna Daripada Kemahagungan Oleh Karena Itulah Maka Ada Lafad-lafad Yang Disyariatkan Di dalam Solat Di dalam Adhan Di dalam Muqamat Dengan Ucapan Allahu Akbar Karena Ucapan Allahu Akbar Itu Lebih Sempurna Daripada Allahu Azam Maka Ucapan Takbir Dalam Solat Tak bisa Diganti Dengan Zikir Yang Lainnya Tak bisa Diganti Dengan Allahu Azam Tak bisa Diganti Dengan Allahu Qadirun Tak bisa Diganti Dengan Subhanallah Tak bisa Diganti Dengan Alhamdulillah Atau Yang Sejenisnya Sehingga Dalam Salah Satu Hadis Kursi Yang Sudah Kita Jelaskan Tadi Sudah Kita Singgung Tadi Bahawa Allahu Subhanahu Atla Berfirman Al-Kibriya'u Ridai Wal-Azamatu Izari Faman Naza'ani Wahidam Minhuma Azabtuhu Kemaha Besaran Adalah Selendangku Selendang Itu dipakainya Di bagian Atas Sedangkan Kemaha Agungan Adalah Sarungku Sarung Dipakai Di bagian Bawah Maka Siapa Yang Menyaingi Menandingi Aku Dalam hal Salah Satu Di antara Kedua Sifat Itu Aku 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 Akan Azab Dia Ketika Menerangkan Hadis Ini Berkata Syukhul Islam Ibn Taymiyyah Dalam kitab Majmul Fatawanya Fajalal Sudah 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 Dimaklumi Bahwa Selendang Lebih mulia Daripada Izar Atau Sarung Maka Ya Ketika Takbir Dikatakan Lebih mulia Daripada Ta'zim Maka Dijelaskan Dengan Lafad Yang Seperti Tadi Karena Takbir Di dalamnya Mengandung Ta'zim Membesarkan Allah Berarti Mengagungkan Allah Tapi Tidak Sebaliknya Ya Itulah Makna Dari Al-Kabir Dan Al-Azim Ada Yang perlu Diperhatikan Dan Tidak Boleh Dilalaikan Yaitu Setiap Muslim Bila Meyakini Dan Beriman Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Lebih Besar Dari Segala Sesuatu Dan Segala Sesuatu Sebesar Apapun Sehebat Apapun Amat Sangat Super Kecil Dibanding Kemahabesaran Allah Dan Keagungannya Maka Dia Akan Mengetahui Dengan Seyakin Yakinnya Bahwa Kemahabesaran Allah Dan Keagungannya Kemuliaannya Dan Kesempurnaannya Dan Seluruh Sifat Sifatnya Adalah Tidak Mungkin Terjangkau Oleh Akal Terbayang Oleh Pemahaman Kita Dan Tak Mungkin Juga Terjangkau Oleh Mata Dan Fikiran Kita Jadi Saking Agung Dan Besarnya Allah Dan Saking Terbatas Hinanya Dan Lemahnya Kita Akal Kita Tidak Bisa Menghayalkan Membayangkan Allah Mata Kita Pun Tidak Bisa Untuk Menjangkau Allah Selama Di Dunia Allah Berfirman Dalam Al-Quran Kata Allah Wa qulilhamdulillahi Alladzi Lam Yattakhid Waladan Walam Yakun Lahu Syarikun Fil Mulki Walam Yakun Lahu Waliyun Minad Dulli Wakabir Huttakbir Kata Allah S.W.T. S.W.T. Kata Katakan Oleh Kamu Segala Puji Bagi Allah Yang Tidak Memiliki Anak Dan Tidak Memiliki Sekutu Di Dalam Kekuasaannya Ini Dan Dia Pun Tidak Memiliki Pelindung Dan Besarkan Dia Dengan Sebesar Besarnya Jadi karena Allah subhanahu wa ta'ala itu Maha besar, maha agung, maha berkuasa, maha mulia Maka akal makhluk manapun tidak bisa menjangkaunya Pandangan mata tidak bisa untuk mencapainya Jangan kan sekarang Allah Langit saja tidak bisa kita lihat Yang kita lihat di atas sebagai langit yang warnanya biru itu Mungkin batas maksimal kemampuan kita dalam hal memandang Hanya itu, belum tentu yang kita lihat itu langit yang sebenarnya Langitnya yang pertama tidak bisa kita jangkau Saking jauhnya menurut kita Yang kita lihat di atas warnanya biru Itu mungkin batas maksimal kemampuan pandangan kita Apalagi di balik langit pertama ada air Yang ketebalan air tersebut sejauh langit dan bumi Akhirnya tidak bisa kita lihat Di atas air itu adalah langit kedua Ketebalan langit kedua sejauh sejarak langit dan bumi Di atas langit kedua ada air Begitulah seterusnya Kita tidak bisa melihat air di atas langit pertama Bahkan langit pertama pun tidak bisa kita lihat Apalagi kedua, ketiga, keempat sampai ketujuh Apalagi kursi Allah, apalagi aras Allah Kita tidak mampu melihatnya Apalagi Allah SWT Saking maha besarnya dan mahagungnya Tentang cipraan Allah, tentang makhluk Allah Tentang nikmat Allah, silakan berpikir Tapi jangan coba-coba kalian berpikir Tentang zat Allah Karena sesungguhnya kalian tidak akan mampu menjangkau Inilah poin pertama yang harus diperhatikan Kedua Siapa yang mengetahui isi kandungan dua nama ini Al-Kabir dan Al-Azim Siapa yang memahami makna dari kedua nama ini Pasti dia akan merasa hina dihadapan Allah Merasa tak berarti apa-apa dihadapan Allah Dan akan menunjukkan seluruh jenis ibadah hanya kepada Allah Dan tidak akan kepada sesama makhluk Dan pasti akan meyakini bahwa Allah satu-satunya berhak Untuk memperoleh seluruh jenis pengamalan yang kita lakukan Dan dia pun akan mengetahui bahwa semua orang-orang musyrik Yang menyembah kepada sin Allah Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan Padahal Allah lah satu-satu yang mengagung Sebagaimana firman Allah dalam Az-Zumar ayat 67 tadi Mereka itu tidaklah mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan Dan langit ini semuanya nanti akan digulung di tangan kanan Allah Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa-apa yang mereka sekutukan Juga dalam surah Nuh ayat 13 sampai ayat 20 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Kenapa sih kalian ini tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan Tidakkah kalian melihat bagaimana Allah menciptakan tujuh lapis langit secara bertingkat-tingkat Dan Allah telah menjadikan bulan bercahaya dan juga matahari bersinar Dan Allah telah menumbuhkan kalian dari tanah dengan sebenar-benarnya Kemudian nanti Allah akan mengembalikan kalian kembali kepada tanah Dan Allah akan mengeluarkan kembali kalian dari tanah Asal dari tanah kembali ke tanah Nanti akan dibangkitkan lagi dari tanah Wallahu ja'ala lakumul arda bisata Allah pun telah menjadikan bumi bagi kalian terhampar Litas luku minhasubulang fidjaja Agar kalian bisa berjalan di muka bumi ini Mengarungi jalan-jalan yang luas Maha suci Allah Dimana sih akal orang-orang musyrik Ketika mereka merendahkan diri Menghinakan diri Berharap, takut Juga mencintai Dan memiliki keinginan kepada sesama makhluk yang hina Kepada sesama ciptaan Allah yang rendah Yang mereka itu, yang disembah oleh mereka itu Sedikitpun tidak memiliki kemampuan untuk memberikan manfaat Ataupun mazharat Apalagi bagi yang lain Umpah patung yang mereka sembah Berkedip pun tidak bisa Kita getok pun kepalanya Tidak bisa menangkis dan tidak bisa membalas Kita gulingkan, kita hancurkan Mereka tidak bisa berbuat apa-apa Ya Lebih rendah daripada para penyembahnya Kenapa orang-orang musyrik Menghinakan, merendahkan diri dihadapan makhluk yang hina Seperti itu Dan meninggalkan Menghinakan diri Merendahkan diri kepada Rab Al-Azim Kepada Allah yang agung Yang besar Yang maha tinggi Pencipta segala sesuatu Ya Maha tinggi Allah dari apa-apa yang mereka sifatkan Maha suci Allah dari apa-apa yang mereka sekutukan Dialah Allah satu-satu yang berhak untuk diagungkan Dimuliakan Tempat bertaluh Tempatnya kita menghinakan dan merendahkan diri Dan ini murni menjadi hak bagi Allah subhanahu wa ta'ala Maka Di antara seburuk-buruk kezoliman adalah Memberikan hak Yang dimiliki oleh Allah Tapi diberikan kepada sama makhluk Apa hak untuk Allah? Diibadati disembah Penyembahan peribadatan hak Allah Diberikan kepada makhluk hina Baik patung, kuburan, jin atau syetan dari kalangan bangsa jin Ruh-ruh orang-orang yang sudah meninggal Diberikan kepada mereka Seburuk-buruk kezoliman Ya Ini adalah Se Busuk-busuk ketidakadilan Oleh karena itulah Maka siapa orang Yang mengambil serikat-serikat dan tandingan-tandingan Sekutu-sekutu bagi Allah Berarti orang itu tidak mengagungkan Allah Dengan sebenar-benarnya pengagungan Tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya pemulihaan Oleh karena itulah Maka mereka adalah orang-orang yang paling hina Dan akan dihinakan oleh Allah dunia dan akhirat Ya Inilah penjelasan tentang Al-Kabir dan Al-Agung Cukup sampai disini Dan kita masih punya Sisa waktu untuk Bertanya-jawab Dan saya serahkan ke Pak Muzayin Untuk memandu Dan jawab dengan pendengar dan pemirsa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukuran Rizakallah Kepada Al-Ustad Abu Haidar Yang telah menyampaikan Kajiannya Dan menjelaskan ilmu yang sangat berlampat Bagi kita semua Dalam kesempatan pagi hari ini Kami mengundang Antum semua para pendengar dan juga pemirsa Bisa bertanya langsung kepada Al-Ustad Bisa melalui telpon di nomor 022-8686-2637 Atau melalui pesan singkat Di nomor 081-122-71476 Kita angkat penelpon yang pertama Halo Dari siapa di mana Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dari Pak Mulyono Pak Mulyono Pak Mulyono Silahkan Pak Mulyono Ustaz saya mau tanya Jadi dalam temanya Al-Kabir dan Al-Andin Maha Besar dan Maha Magung Yang saya tanyakan Yaitu yang Maha Besar itu sebagai selendang Yang Maha Agung sebagai sarung Kami mohon penjelasannya Selendang bagian nata Sarung bagian bawah Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya Pak Mulyono Tadi sudah dijelaskan Firman Allah dalam hadis kursi Al-Kibriya'u ridai Wal'azamatu izari Bahwa kemaha besaran itu adalah selendangku Dan keagungan adalah sarungku Menunjukkan bahwa Kemaha besaran dan keagungan bukan salah satu atau dua Sifat Allah semata-mata Tapi sifat-sifat yang lainnya banyak Di antara sekian banyak sifat-sifat Allah Dan nama-nama Allah yang tak terbatas Dua di antaranya adalah Al-Kabir dan Al-Azim Al-Kabir itu diibaratkan sebagai selendang Allah subhanahu wa ta'ala Selendang itu salah satu aksesoris yang dipakai di bagian atas Dan bukan satu-satunya Ya Sedangkan sarung di bagian bawah Dan ini menunjukkan dua di antara Sifat Allah SWT adalah itu Dan menunjukkan tingkat kemuliaan di antara dua sifat ini Jadi sebagaimana kita sudah jelaskan Sifat-sifat Allah berbeda-beda tentang hal keagungannya Ada satu yang lebih mulia daripada yang lain Seperti umpamanya sifat pemaaf Allah Lebih mulia daripada sifat ghazab Allah SWT Ya Sifat umpamanya pengampuan Allah Lebih mulia daripada syadidul iqabnya Allah SWT Dan seterusnya Demikian juga Al-Kibriya Lebih sempurna daripada Al-Azamah Atau keagungan Allah SWT Allah SWT Silakan Nah, syukur Nusrat atas jawabannya Kita kembali mengangkat penelpon yang masuk Halo Kami silakan kami mengundang antum semua para pendengar juga pemirsa Baik pendengar dan pemirsa Tarbiasunah Media Maupun juga TV-TV lain yang ikut merilai atau mengikuti kajian kita di pagi hari ini Kami mengundang untuk bertanya langsung Di nomor telpon 022-8686-2637 Ada penelpon yang masuk Halo Silakan ya, yang nelpon dah masuk Silakan Pak Mau ini, mau tanya ini Mau tanya ini, mau tanya ini dari Pak Jajah Subang Iya Mau tanya ini kalau sholat, Bapak suka ini Suka apa Suka Kadang-kadang spontan nangis Gimana hukumnya gitu Itu aja ke Pak Iya, mangga Atur nuhon, Bapak Sami-sami Waalaikumsalam Warahmatullahi Iya, Pak Jajah di Subang Barokallahu Fikri Bagaimana ketika sholat tiba-tiba menangis Bagus atau tidak Tergantung, Pak Penyebabnya apa Tangisannya bagaimana Kalau penyebab Nangisnya itu karena kehusuan Karena takut Ketika umpamanya kita Membaca doa iftithah Ingat dosa-dosa kita Doa iftithah itu kan meminta ampunan Allahumma ba'idu bainu wa bainu khatoyaya Dan seterusnya Itu tiga-tiga permintaannya itu Minta ampunan Kita ingat dosa-dosa kita Lalu kita menangis Ketika baca Al-Fatiha Ketika umpamanya Maliki yaumidin Ingat kepada hari kiamat Kita menangis Dan seterusnya Itu bagus Itulah kehusuan Dan itu yang dialami oleh Nabi alaih salatu wassalam Oleh para sahabat dan para ulama Sampai-sampai Para sahabat itu Dan juga para ulama Ketika menjadi imam Itu sampai pingsan Ketika membaca Al-Fatiha Maliki yaumidin Pingsan Ketika membaca Surah yang didalamnya Ada Penjelasan hari kiamat Sampai pingsan Batal gak surah? Ya batal Nanti diulang lagi Jadi menangis Karena takut kepada Allah Takut akan azabnya Takut terhadap Dosa-dosa yang kita lakukan Kemudian kita menangis Dalam shalat Ya itu bagus Ini yang pertama Kedua Nangisnya Tidak sampai Melakukan Atau Mengeluarkan suara Yang membatalkan shalat Ya Apalagi sampai Menggerutu Sampai umpamanya Tangisannya Menjerit-jerit Di dalam shalat Meraung-raung Ya itu bisa Membatalkan shalat Cukup terisak Nabi salam-salam Kalau shalat Maka dadanya bergemuruh Menahan tangisan Kedua Kalau umpam Menangisnya itu Bukan karena itu Tapi melamun Kadangkan dulu Pernah ada yang bertanya Katanya Ustaz Saya kalau shalat Di dalam shalat Saya ingat kepada Orang yang jahat Kepada saya Saya ingat-ingat Lagi kejahatannya Kata-katanya Sampai saya sakit hati Lalu menangis Di dalam shalat Menangis Di dalam shalat Yang dialami Oleh si penanya Tadi Bukan karena Kehusuan Tapi karena melamun Urusan di luar shalat Ingat kepada Kejahatan orang Kata-kata orang lain Yang pernah menghina kita Diingat-ingat Di dalam shalat Sampai menangis Berarti tangisannya Bukan karena khusuan Tapi karena melamun Urusan dunia Ya itu Tidak boleh Itu dosa Karena apa? Karena Merusak kehusuan Shalat Jadi Tangisan tersebut Yang mulia Yang terpujialah Tangisan Karena Kehusuan Di dalam shalat Tangisan Hasil dari Penghayatan Tentang apa yang Dia baca Di dalam shalat Terus menangisnya Hanya sekedar Terisak Tidak sampai Meraung-raung Ataupun Menjerit-jerit Ya Ada pun Kalau menangis Di luar Itu penyebabnya Sebab-sebabnya Karena Mengingat-ingat Penderitaan kita Masa lalu Ingat kepada Orang tua Atau orang yang Sudah mati Yang sangat Kita cintai Lalu kita sedih Dalam shalat Lalu menangis Itu bukan Karena kehusuan Dan itu Tidak boleh Ya Demikian Pak Jajah Wallahu'alam Bisawab Silahkan Syukuran Atas jawabannya Dan kita Angkat kembali Pengenelpon Yang sudah Masuk Halo Silahkan Bu Pak Silahkan Bu Bu Kecilkan dulu Radionya Atau TV Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Siapa Dimana Bu Saya Dari Hambalo Dari Siang Kelas Mangga Ini Pak Setiap Setiap Kajian Dari Dulu Saya Mengikapi Dan Memahami Dan juga Mencatat Nah Dari Hasil Semua Yang Disampaikan Sama Pak Ustaz Sekali-kali Waktu itu Saya disuruh Menyampaikan Di Majelis Di Lingkungan Maksudnya Yang saya Maksudnya Apakah Boleh Atau Apakah Bisa Dipasang Jawabkan Atau Apa Yang Menjadi Trik-trik Saya Untuk Menyampaikan Mohon Pak Ustaz Dijelaskan Terima Taksih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Warahmatullahi Wabarakatuh Iya Ibu Hamba Allah Di Cihamplas Mungkin Cihamplas Cililin Ya Atau Cihamplas Bandung Mungkin Yang banyak Jeans Cihamplas Bandung Jeans Itu Tapi Apa Baju Eh Celana Boleh Enggak Mencatat Semua Pelajaran Yang Saya Berikan Ya Tentu Bukan Boleh Tapi Begitulah Seharusnya Bagus Boleh Enggak Disampaikan Lagi Nah Ini Ada Perhatian Setiap Yang Saya Bahas Alah Kajian Kitab Disebut Nama Kitabnya Babnya Judulnya Maka Dianjurkan Setiap Mustami Memegang Kitabnya Kalau Yang Bisa Bahasa Arab Pegang Kitab Aslinya Kalau Yang Tidak Bisa Ada Terjemahannya Sehingga Kita Apa Memiliki Patokan Memiliki Referensi Yang Jelas Ya Dan Insyaallah Tidak Akan Salah Faham Kalau Umpamai Diakini Apa Yang Saya Sampaikan Difahami Secara Benar Tidak Ada Kesalah Fahaman Tidak Ada Kekeliruan Lalu Disampaikan Lagi Dan Itu Mampu Maka Boleh Bagus Tapi Dihawatirkan Ada Kesalah Fahaman Khawatirnya Demikian Terus Boleh Enggak Tergantung Kalau Umpamanya Ikhwan Ahwat Bapak Bapak Ibu Ibu Memiliki Dasar Kemampuan Berbahasa Arab Bisa Membaca Kitab Umpamai Kemudian Langsung Kitab Banyak Baca Ya Nanti Akan Memperluas Suawasan Kalau Umpamai Hanya Yang Didengar Kemudian Dicatat Disampaikan Nanti Akan Banyak Pertanyaan Pertanyaan Itu Yang Seringkali Tidak Ter-cover Pertanyaan Bagus Tidak Untuk Ustaz Super Bagus Ya Itu Yang Mendorong Ustaz Untuk Membanyak Membaca Di Luar Kitab Yang Biasa Dia Bahas Karena Seringkali Pertanyaan Itu Keluar Dari Materi Disebutnya Out Out Of Tema Kita Bahas Akhidah Pertanyaan Yang Banyak Yang Banyak Yang Banyak Muncul Pertanyaan Teng Fikih Kan Begitu Ya Dan Seringkali Ustaz Itu Memperoleh Pertanyaan Yang Tidak Bisa Dia Jawab Kalau Saya Akan Bertus Serang Saya Belum Tahu Jawabannya Nanti Saya Cari Nanti Di rumah Begitu Pulang Itu Tidak Langsung Ngagoler Dulu Buka Buka Dulu Khawatir Lupa Nanti Ditanyakan Lagi Gitu Ya Nah Begitu Ada Pertanyaan Dapat Wawasan Baru Jawaban Baru Pertanyaan Yang Tidak Tahu Jawabannya Dibuka Lagi Dapat Ilmu Baru Ya Baik Melalui Telepon Seperti Ini Atau Telepon Ke Japri Ataupun Melalui WA Melalui WA Banyak Pertanyaan Saya Baca Siapa Tahu Tidak Tahu Saya Jawabannya Nanti Akan Saya Cari Dulu Walaupun Kalau Pertanyaan Lewat WA Tidak Pernah Saya Balas Kalau Mau Silahkan Telepon Tapi Itu Lumayan Begitu Dibaca Pertanyaan Wah Saya Tahu Jawabannya Cari Langsung Siapa Tahu Lima Menit Kemudian Dia Telepon Menanyakan Pertanyaan Itu Kalau Saya Tidak Cari Langsung Saya Tidak Siap Jawab Gitu Ya Nah Jadi Kalau Hanya Menyampaikan Dan Diakini Tidak Ada Salah Faham Silahkan Tapi Risikonya Nanti Banyak Pertanyaan Yang Mungkin Tidak Bisa Kita Handle Ya Ada Baiknya Ada Baiknya Pernah Ada Ihwan Atau Ahwat Yang Telepon Atau WA Ke Saya Dia Selalu Meresume Hasil Apa Namanya Kajian Yang Saya Berikan Lalu Dia Telepon Boleh Nggak Saya Share Lagi Baik Di Grup WA Ataupun Melalui Tulisan Ataupun Secara Lisan Tapi Khawatir Salah Ini Resume Saya Benar Atau Tidak Kalau Saya Katakan Ya Poin Ini Sudah Benar Tidak Ada Salah Faham Silahkan Dishare Tapi Kadang Kadang Ada Kesalah Fahaman Ya Yang Lebih Parah Lagi Ada Pernah Begini Seorang Mahasiswa Mahasiswa Wins Di Bandung Datang Ke kita Ke Yayasan Menulis Skripsi Tentang Da'wah Dan Pemahaman Kita Di Wawancara Kita Jawab Setelah Beres Sidang Lulus Kita Diberi Salinan Apa Skripsinya Kita Baca Apa Yang Kita Sampaikan Jauh Berbeda Dengan Apa Yang Ditulis Itu Hianat Ilmiah Mencoreng Nama Kita Juga Gitu Ya Jadi Mungkin Dia itu Agar Apa Ya Memperseru Pembahasan Dia Tambah Tambah Dengan Tambahan Yang Kita Tidak Setuju Sama Sekali Yang Bertolak Belakang Dengan Apa Yang Kita Ajarkan Tapi Kan Dosen Penguji Tidak Tau Disangkai Oh Iya Lulus Saja Kum Laut Pas Kita Baca Skripsinya Ternyata Salah Itu Khyanat Ilmiah Ya Nah Jadi Sebaiknya Sebaiknya Dipastikan Bahwa itu Tidak Salah Faham Terlebih Dahulu Wallahu Alam Silahkan Nah Masyukuran Ustaz Atas Jawabannya Kita Kembali Mengangkat Penelpon Yang Masuk Halo Ya Silahkan Yang Lepon Sudah Masuk Assalamualaikum Walaikumsalam 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 Dari Siapa Dimana Bapak Didin Di Batu Jajar Ya Silahkan Bolehkah Wanita Mendengarkan Kajian Di Rumah Sambil Beraktifitas Misalnya Sambil Mencuci Mengepel Atau Memasak Di Dapur Jadi Mendengarkannya Tanpa Mengenakan Jilbat Boleh Wanita Mendengarkan Kajian Di Rumah Melalui Radio Dengan Tidak Menutup Aurat Dalam Arti Apa Namanya Tidak Memakai Jilbab Ya Jangankan Begitu Para Ulama Diantara Syekhul Islam Ibn Taimiyah Rahimahullah Saking Tidak Ingin Ada Satu Waktu Yang Terlewat Tanpa Ilmu Ketika Ke WC Pun Beliau Menyuruh Salah Seorang Muridnya Berdiri Di Luar WC Dan Membacakan Kitab Secara Keras Para Itu Pasti Sedang Terbuka Orat Jadi Dibolehkan Mendengarkan Kajian Walaupun Sedang Di WC Sedang Duduk Sedang Jongkok Di WC Kemudian Sambil Mendengarkan Kajian Tidak Apa Karena Yang Terlarang Di WC Itu Berfikir Dengan Lisan Ada pun Berfikir Dengan Hati Tanpa Ada gerakan Lisan Ataupun Berfikir Dengan Dua Telinga Dan Zikir Dua Telinga Adalah Mendengarkan Kajian Maka Itu Dibolehkan Tidak Apa-apa Ya Apalagi Seorang Wanita Tidak Di WC Lagi Nyapu Lagi Nyusi Sambil Mendengarkan Radio Sambil Masak Tidak Memakai Jilbab Maka Tidak Terlarang Dibolehkan Ya Silahkan Wallahualam Silahkan Lagi Nah Masyukran Ustaz Atas Jawabannya Kami Mengundang Para Pendengar Dan Pemirsa Bisa Bertanya Langsung Kepada Al-Ustaz Baik Melalui Telepon Di Nomor 022 8686 2637 Atau Pesan Singkat Di Nomor 081 1227 1476 Baik Kembali Kita Angkat Penelpon Halo Halo Silahkan Bapak Silahkan Sudah Masuk Ya Silahkan Kurang jelas Pak Silahkan Ya Dengar Ahmad Di jalan Ahmad Di jalan Abu Hasma Silahkan Kalau Merasa Lebih Tinggi Dari Orang-orang Yang Kita Sudah Mengenal Sunnah Kita Merasa Lebih Baik Atau Lebih Agung Lebih Tinggi Dari Orang-orang Yang Masih Berbuat Kebidahan Itu Boleh Atau Tidak Ustaz Waalaikum 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 Ya Kita Sudah Berpegang Teguh Kepada Sunnah Boleh Enggak Kita Merasa Lebih Baik Daripada Pelaku Kebidahan Tidak Boleh Karena Nilai Ketakuan Seorang Tidak Hanya Dilihat Dari Satu Aspek Semata Mata Tapi Dari Keseluruhan Aspek Sama Dengan Umpamanya Boleh Enggak Kita Tahajud Orang Lain Apa Namanya Tidur Boleh Enggak Kita Merasa Lebih Mulia Daripada Mereka Tidak Boleh Kita Saum Saum Sunnah Orang Lain Tidak Saum Orang Lain Makan Boleh Enggak Kita Merasa Lebih Baik Tidak Tidak Boleh Karena Kemuliaan Seorang Tidak Dilihat Hanya Dari Satu Amal Lain Tapi Yang Tidur Lebih Mulia Daripada Tahajud Apabila Esok Harinya Orang Yang Tidur Menyesal Karena Tadi Malam Tidak Tahajud Dibanding Orang Yang Tahajud Tapi Kemudian Dia Merasa Ujub Dengan Tahajud Orang Yang Tertidur Sampai Besok Tapi Menyesal Tidak Tahajud Lebih Mulia Daripada Orang Yang Tadi Malam Tahajud Tapi Merasa Ujub Dengan Tahajud Demikian Juga Orang Yang Tidak Sahum Dia Mungkin Merasa Mulia Karena Dia Mungkin Lebih Mulia Daripada Yang Sahum Kalau Ketika Sahum Dia Menyesal Kenapa Saya Tidak Sahur Tidak Bangun Subuh Kemudian Sahur Kemudian Sahum Sekarang Menyesal Itu Mungkin Saja Lebih Mulia Daripada Orang Yang Sahum Tapi Merasa Ujub Dengan Sahum Yang Dilakukannya Oleh Karena Itulah Maka Tidak Boleh Seseorang Merasa Lebih Baik Dari Orang Lain Hanya Karena Dia Mengamalkan Satu Amalan Di Saat Itu Yang Dianggap Lebih Baik Daripada Amalan Orang Lain Karena Nilai Kemuliaan Seseorang Di Mata Allah Itu Keseluruhan Tidak Hanya Aspek Lahir Tapi Juga Aspek Batin Tidak Hanya Satu Aspek Satu Amalan Yang Sedang Dia Lakukan Tapi Dari Keseluruhan Amalan Walhasil Lebih Baik Kita Jangan Membandingkan Diri Kita Dengan Diri Orang Lain Amalan Kita Dengan Amalan Orang Lain Kalau Membandingkan Bandingkan Dengan Orang Yang Jauh Lebih Baik Daripada Kita Kita Tahajud Cuma Satu Jam Kita Ingat Para Ulama Zaman Lu Para Sahabat Zaman Semalaman Kita Tidak Ada Apa Apanya Kita Ingat Sekarang Sahab Kita Sahab Cuma Sanin Kamis Orang Orang Lebih Daripada Itu Kita Sekarang Baca Al-Quran Cuma Satu Lembar Sehari Atau Satu Juj Sehari Orang Lain Seperti Imam Syafi Sampai Tamat Apa Namanya 60 Kali Dalam Satu Bulan Ramadhan Berarti Dirata Ratakan Sehari Dua Kali Tamat Kalau Bandingkan Bandingkanlah Dengan Yang Jauh Lebih Baik Berkata Imam Ibn Hajar Al-Asqolani Rahimah Allah Alamat Sa'adah Arba'ah Tanda Tanda Kebahagiaan Itu Ada Empat Ya Salah Satu Di Antaranya Atau Salah Dua Dua Diantaranya Adalah An-Nadharu Ila Man Hwa Fauqahu Fiddin Memandang Kepada Orang Yang Lebih Tinggi Daripada Dirinya Dalam Masalah Agama Baik Ilmu Maupun Amal Pandang Orang Yang Lebih Berilmu Agamanya Daripada Kita Dan Lebih Beramal Tentang Agama Ini Daripada Kita Pandang Itu Bandingkan Amal Dan Agama Kita Dengan Mereka Nah Sebaliknya Dalam Urusan Dunia Wannadharu Ila Man Hwa Dunah Fiddin Memandang Kepada Yang Lebih Rendah Dalam Urusan Dunia Nah Itu Yang Harus Dilakukan Ya Sebaliknya Alamatus Syakha Wah Arba Tanda Kebinasahan Itu Empat Salah Satu Di Antaranya Adalah An-Nadharu Ila Man Hwa Dunah Fiddin Memandang Memandang Terlebih dahulu Pertanyaan Malah Whatsapp Dari Pak Taufik Di Selacau Afwan Ustaz Mau Bertanya Dalam Bahasa Arab Kita Mengenal Macam-macam Alif Lam Ada Alif Lam Lil Ahdi Alif Lil Jinsi Dan Lain-lain Pertanyaannya Alif Lam Apa Yang ada Dalam Nama Nama Allah Ustaz Ya Hayyun Ya Kayyum Ya Seperti Umpamanya Ghafur Rahim Allah Itu Ghafur Dan Allah Itu Rahim Kadang-kadang Tidak Memakai Alif Alif Alam Sami'un Basir Ya Allah Itu Sami'un Basir Ya Tidak Memakai Alif Alam Allah Allah Itu Terhadap Segala Suatu Qadir Ya Ada Juga Yang Pakai Al-Qadir Ya Nah Kabir Juga Seperti Itu Ada Yang Memakai Alif Lam Ada Yang Tidak Ya Tergantung Apa Apa Perbedaannya Tergantung Konteks Kalimat Alif Lam Di Dalam Nama Allah Tergantung Dari Konteks Kalimatnya Oleh Karena Itulah Maka Tidak Bisa Dipukur Rata Makna Alif Lam Di Sana Itu Apa Ya Kadang-kadang Tanpa Alif Lam Juga Ada Nama Allah Yang Hanya Memakai Tanwin Innalaha Sami'un Basirun Allah Sungunya Allah Itu Maha Mendengar Dan Maha Melihat Allah Allah Terhadap Segala Sesuatu Kadirun Itu Tidak Memakai Alif Allah Silahkan Nah Syukran Ustaz Atas Jawabannya Pertanyaan Selanjutnya Dari Pendengar Atau Pemirsa Ahsan TV Dari Sulastri Di Aceh Assalamualaikum Ustaz Mana Yang Lebih Afdal Berzikir Dalam Hati Atau Berzikir Dengan Lisan Zikir Itu Amalan Lisan Bukan Amalan Hati Tapi Hati Harus Mengikuti Menghayati Ya Demikian Juga Baca Al-Quran Demikian Juga Berdoa Demikian Juga Umpamanya Amar Ma'ruf Nahimun Kar Itu Amalan Lisan Amalan Lisan Amalan Yang Tidak Bisa Dilakukan Kecuali Oleh Lisan Maka Salah Salah Dan Keliru Orang Ketika Berzikir Tidak Ada Gerakan Lisan Salah Orang Ketika Membaca Al-Quran Tidak Ada Gerakan Lisan Salah Orang Ketika Dalam Sholat Membaca Bacaan Bacaan Sholat Tapi Balem Mingkem Tertutup Kedua Mulutnya Hanya Di Dalam Hati Itu Keliru Salah Termasuk Di Antara Kesalahan Allah Berfirman Jangan Dulu Kalian Gerakan Lisan Kamu Ketika Baca Al-Quran Karena Tergesa Ini Menunjukkan Baca Al-Quran Ada Gerakan Lisan Allah Menegur Nabi Itu Karena Belum Tamat Jibril Membacakan Nabi Sudah Menggerakan Lisannya Terlebih Dahulu Jangan Terburu Buru Tapi Nanti Kalau Kami Sudah Selesai Membacakannya Kamu Ikuti Bacaannya Dengan Menggerakan Lisan Menunjukkan Baca Al-Quran Berdikir Termasuk Berdoa Itu Adalah Amalan Lisan Yang Harus Ada Gerakan Lisan Tapi Hati Harus Mengikuti Wallahualam Nah Masyukran Atas Jawabannya Ada Satu lagi Silahkan Barusan Telepon Dah Masuk Halo Dan Nutup Lagi Bacakan Ada Masuk Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Ya Pak Alam Silahkan Barakulah Wafiqa Ustaz Saya Ada Pertanyaan Mengenai Berdoa Pada Waktu Sujud Saya Yang Sudah Pasti Yang saya Pengertian Saya Insya Allah Benar Kalau kita Sujud Di Waktu Sholat Fardu Kita Harus Berdoa Dengan Apa-apa Yang Dicotokan Oleh Rasulullah Sallallahu Wassalam Tetapi Kalau Salat Sunnah Ini Salat Sunnah Apa itu Tahajud Atau Itu Qobla Atau Badia Ada Pendapat Yang mengatakan Bahwa Boleh Pakai Bahasa Indonesia Atau Tidak Boleh Itu Yang Ingin Saya Tanyakan Misalnya Ya Allah Berikanlah Kami Sekeluarga Kesehatan Keselamatan Tapi Bahasa Indonesia Sesudah Yang Sunnah Yaitu Subhanallah Bialala Kalau Itu Saya Tanyakan Bahasa Indonesia Boleh Nggak Ustaz Bikin Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Ya Barakallahu Fik Pak Alam Syahdi Cimahi Ya Antara Salat Fardu Dan Salat Sunnah Tidak Ada Perbedaan Dalam Hal Ketentuan Secara Umum Demikian Ya Oleh Karena Itu Anjuran Untuk Berdoa Di Dalam Sujud Seusai Membaca Doa Pokok Sujud Itu Berlaku Baik Dalam Salat Fardu Ataupun Dalam Salat Sunnah Termasuk Ketetapan Ketetapannya Sama Ya Dalam Salat Fardu Ataupun Salat Sunnah Nah Pertanyaannya Boleh Enggak Berdoa Dengan Bahasa Selain Arab Bahasa Sunda Bahasa Indonesia Yang Kita Fahami Di Dalam Sujud Ini Sering Kali Kita Bahas Ulama Ikhtilaf Ya Sebagian Menyatakan Di Dalam Salat Baik Fardu Ataupun Sunnah Tidak Boleh Ada Bahasa Ajam Kecuali Bahasa Ajam Yang Ditetapkan Oleh Nabi Sallallahu Sallam Seperti Ibrahim Ada Dalam Solat Ya Dalam Solawat Dalam Syahadat Dan Ibrahim Adalah Bahasa Ajam Tapi Itu Nama Dan Ditetapkan Oleh Syariat Bahwa Itu Adalah Bagian Dari Doa Atau Yang Harus Dibaca Dalam Solat Selain Itu Tidak Boleh Ada Bahasa Ajam Di Dalam Solat Dalam Solat Tidak Boleh Ada Bahasa Itu Pendapat Imam Ahmad Dalam Kitab Imam Ahmad Sebagian Ulama Lain Membolehkan Karena Nabi Sallallahu Menyatakan Silahkan Dia Pilih Doa Yang Paling Dia Sukai Yang Disukai Itu Baik Isinya Ataupun Bacaannya Sebagian Ulama Menyatakan Boleh Berdasarkan Hal Itu Maka Di Ikhtilafkan Di Kalangan Para Ulama Yang Terbaik Adalah Kita Berupaya Sebagai Bukti Kesungguh Sungguhan Kita Beribadah Kepada Allah Berupaya Menghafal Doa Yang Ingin Kita Panjatkan Kepada Allah Doa Yang Di Amin Dari Quran Dan Hadis Semua Keinginan Kita Keinginan Dunia Akhirat Itu Doanya Contoh Doanya Ada Baiklam Quran Ataupun Hadis Yang Sohih Coba Baca Buku Buku Kumpulan Doa Baca Daftar Isinya Apa Yang Kita Ingin Kesehatan Coba Agar Disehatkan Dunia Akhirat Ada Doanya Sekarang Ini Musim Wabah Doa Agar Terhindar Dari Wabah Ada Doanya Kita Terlilit Hutang Bagaimana Doanya Agar Cepat Dikabulkan Oh Ini Doanya Ini Ada Hafalkan Hafalkan Tidak Harus Seluruh Doa Kita Hafalkan Karena Terlalu Banyak Dan Kita Tidak Mampu Untuk Menghafal Seluruhnya Tapi Doa Doa Yang Pas Dengan Kondisi Dan Keadaan Kita Hafalkan Cuma Beberapa Lama Paling Sejam Dua Jam Apalagi Kalau Tiap Hari Diulang Ulang Ya Maka 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 Hafalkan Lalu Baca Di Dalam Solat Kita Di Dalam Terutama Dalam Sujud Kita Silahkan Dibaca Saya Kemarin Agak Kasar Bilangnya Liciknya Kita 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 ingin Banyak Berdoa Dengan Seluruh Doa Yang Kita Inginkan Tapi Tidak Mau Menghafalkan Doa Yang Dicontohkan Dari Al-Quran Atau Hadis Nabi Sallallahu Itulah Risiknya Kita Pas Semangat Berdoa Apa Doa Yang Pas Untuk Ini Atau Yang Dicontohkan Oleh Nabi Dalam Hal Ini Itu Yang Kita Tidak Tidak Hafalkan Silahkan Hafalkan Sebagai Wujud Kesungguh Sungguhan Kita Dalam Beribadah Kepada Allah Terakhir Syukra Atas Jawabannya Kita Yang Terakhir Kita Bacakan Saja Dari Pesan Singkat Dari Umur Raifa Di Kopo Mau Tanya Apa Makna Anak Soleh Dalam Hadis Apakah Anak Kandung Atau Juga Termasuk Bukan Anak Kandung Syukra Ya Barakallahu Fik Tentu Saja Pertama Anak Kandung Atas Anak Saja Anak Sola Yang Mendoakan Orang Tua Orang tua yang mengandung, mendidik dan melahirkannya Itu yang terutama Apakah hanya itu yang apa pahalanya mengalir? Tidak Seorang murid beramal dididik oleh gurunya Gurunya ini bukan anak kandung Tidak ada hubungan apa-apa secara nasab Secara keluargan tapi dididik Akhirnya anak ini menjadi anak soleh Maka gurunya dapat kebahagiaan kecipratan Tapi kenanya bukan wawaladun soleh Tapi alilmu yunta faubih Ilmu yang bermanfaat Nah sekarang bukan anak kandung Anak angkat umpah Tapi dari kecil dididik Diurus, dibiayai, disekolahkan Sehingga menjadi anak yang soleh Lalu mendoakan orang tua angkatnya Sampai apa tidak? Ya sampailah Sebagai apa? Sebagai balas budi anak ini Kepada orang tua angkat yang sudah mengurusnya Walaupun bukan kandung Berdasarkan hal itulah Maka sama sampai Cuma kadarnya berbeda Apabila itu dilakukan langsung oleh orang tua kandung Terhadap anak kandungnya ya Tapi yang jelas Yang menjadi amal jariah Tidak hanya anak soleh kepada orang tuanya Tapi siapapun yang memiliki andil Punya saham Punya kontribusi terhadap kesolehan si anak Maka iya Termasuk umpah orang tua asuh Ya Orang tua asuh ini tidak mendidik Tidak mengandung Tidak melahirkan Tidak mendidik Tapi dia ikut membiayai Ini ada anak Ya Anak ini pintar Tapi mau sekolah Ini tidak Tidak memiliki biaya Akhirnya Ayo saya sekolahkan Mau ke pesantren mana kamu? Kesana Ya Saya biayai setiap hari Akhirnya anak ini pintar dan soleh Yang membiayai itu dapat tidak pahala? Ya dapatlah Kalau tanpa dia Tidak akan bisa dia mesantren Ya Akhirnya anak ini kelak menjadi usad Menjadi kiai Bahkan menjadi ulama yang berdakwah Kesana kemari Orang tua asuh yang membiayai Dapat tidak kecipratan pahalanya? Dapat Sesuai dengan kontribusi yang dia berikan Untuk mensolehkan anak tersebut Ya Semua yang memiliki peran Akan kecipratan pahala Sesuai dengan kadar peran Yang diberikannya Ya Cukup ya Sampai disini InsyaAllah kita akan Lanjutkan di hari selasa Yang akan datang Subhanakallahum bihamdik Asyadu an la ilaha ila anta Astaghfiruka wa atubu ilaikum Alhamdulillah Rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Syukran jizakallahu khairan Kami hatirkan kepada Ustaz Abu Haydar Rasulullah Atas ilmu yang telah disampaikan Di kesempatan pagi hari ini Dan juga Jawaban-jawaban yang diberikan Serta nasihat yang disampaikan juga Atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Para pendengar Dan juga para pemirsa Ya khatulima nazan Allah wa'ayakum Para pendengar dan juga para pemirsa Kami menghatirkan Syukran jizakumullahu khairan Atas kebersamaan antum Dalam acara kita di kesempatan pagi hari ini Dan kami mohon maaf Beberapa pertanyaan yang sudah diajukan Belum kami bacakan Dikarenakan keterbatasan waktu Insyaallah Di kesempatan yang akan datang Kita kembali berinteraksi Dan bertanya jawab dengan Al-Ustaz Khatulima nazan Allah wa'ayakum Demikian yang bisa kami hadirkan Di kesempatan pagi hari ini Insyaallah kita akan bertemu kembali Dalam pembahasan kitab Asma'ul Husna ini Di kesempatan selesai yang akan datang Dan kami sebelum indur diri Kami sampaikan Insyaallah info kajian Insyaallah akan disampaikan juga Kajian secara langsung online Dari studio Radio Tarbiya Sunnah Besok hari Rabu pagi Mulai pukul 5 pagi Sampai dengan selesai Pembahasan kitab Riyadus Solihin Bersama Al-Ustaz Abu Haidar Dalam Format bahasa Sunda Sekali lagi besok hari Rabu pagi Mulai pukul 5 sampai dengan selesai Sampaikan kajian kitab Riyadus Solihin Dalam berbahasa Sunda Dan antum bisa berinteraksi Dan bertanya jawab dengan Al-Ustaz Demikian yang bisa kami hati-hati Kami indur diri Subhanakulabihamdik Asyadu'ala'ilaha'ilaha'ilaha'an Astagfirullahaladzim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dapatkan segera Pandu